Di sebuah habitat, sebuah mekanisme rantai telah terbentuk. Disinilah, kita dapat melihat bagaimana bagian kecil dari alam itu bekerja. Ini adalah ulat. Mereka sangat rakus memakan tumbuhan segar. Mereka hanya menghabiskan sebagian besar hari-harinya hanya untuk makan. Tapi di sudut lain, telah tiba seekor serangga bersayap berukuran kecil. Tugas mereka hanya satu, mencari tempat untuk larvanya tinggal. Sebuah rantai yang membentuk keseimbangan alam terjadi. Ulat yang rakus ini menjadi sasarannya. Ini adalah tahun parasit dari Ordo Hymenoptera. Mereka menjadi bagian kecil mengontrol makhluk hidup yang menjadi inangnya. Tidak berhenti di sana, mereka juga mencari sasaran lain. Pada episode kali ini, kita akan membahas tahun parasit ini. Parasitoid menjadi salah satu strategi bertahan hidup dari banyak organisme. Tawan parasitoid adalah salah satunya. Mereka berasal dari Ordo Hymenoptera, yaitu Ordo yang juga mencakup tawan, lebah, dan semut. Tawan parasitoid dapat ditemui hampir di seluruh daratan kecuali Antartika. Dan umumnya, mereka berukuran kecil dengan beberapa spesies hanya berukuran sebesar semut. Strategi parasitnya telah mempertahankan mereka eksis hingga hari ini. Mungkin kalian pernah melihat video ini? Iyap, ini adalah salah satu tawan parasitoid yang menjadikan kecoa sebagai inangnya. Setiap spesies memiliki target berbeda dalam mencari inang mereka, dan beberapa terspesialisasi mengincar organisme tertentu. Meskipun saat menjadi larva mereka adalah parasit, namun tawan dewasa kebanyakan adalah pemakan nektar dan membantu penyerbukan bunga. Tawan parasitoid umumnya mengincar serangga, dan kebanyakan adalah anggota serangga Lepidoktera yang mencakup ngengat dan kupu-kupu. Namun yang lainnya juga mengincar banyak jenis organisme lain. Walaupun kebanyakan dari mereka menargetkan serangga, namun tawan parasitoid dari keluarga Pompilidae tidak mengincar serangga, melainkan laba-laba. Buat kalian yang masih mengira laba-laba adalah serangga, kalian salah. Tawan parasitoid ini juga dikenal dengan nama Spider Waps, karena kebiasaannya yang sering menyerang laba-laba untuk dijadikan inang bagi anak-anaknya. Dalam melakukan kerjanya sebagai parasit, tawan ini memiliki dua cara. Cara pertama, yaitu dengan menyuntikkan telurnya ke dalam tubuh inang. Mekanisme ini disebut endoparasitoid. Lalu cara kedua, menaruh telurnya di luar tubuh inang, atau disebut ektoparasitoid. Dan ini adalah cerita bagaimana mereka melakukan kegiatan parasitismenya. Di sebuah tempat yang dipenuhi tumbuhan segar, disinilah ulat-ulat hidup mendapatkan banyak nutrisi dari tumbuhan-tumbuhan ini. Tapi, mereka memiliki tantangan. Seekor tawan parasitoid yang berukuran lebih kecil darinya telah hinggap. Mereka harus cepat untuk mencari tempat inkubator yang cocok untuk telur-telurnya. Lewat bau dari aktivitas ulat yang sedang makan, mereka terbawa kemari. Tawan terus mencari targetnya, sementara ulat terus makan tanpa mengetahui keberadaannya. Hingga kemudian, tawan menemukan target. Ulat tidak hanya diam, mereka mulai melawan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tawan harus bertahan. Tawan hanya butuh beberapa saat untuk menyuntikkan telurnya ke dalam tubuh ulat. Dan, ia sukses. Meski terkadang harus menerita luka akibat pertarungan. Mereka telah meninggalkan sinyal kimia, supaya tawan lain tidak menaruh larvanya di ulat yang sama. Kemudian, ulat akan kembali menjalani hidupnya seperti sedia kala. Setelah kejadian ini, ulat akan tetap hidup dan melakukan tugasnya, yaitu makan. Tapi, dari dalam tubuhnya, larva tawan mulai berkembang dan mendapatkan nutrisi dari dalam tubuh ulat. Larva tawan akan tetap membiarkan ulat hidup. Beberapa spesies tawan melakukan simbiosis dengan virus PDV. Virus ini akan menjaga telur dan larva dari sistem kekebalan tubuh inang, yang dapat membunuh larva-larva yang ada di dalam. Setelah beberapa hari, larva telah tumbuh dan siap membentuk pupa. Mereka mulai menerobos keluar dari tubuh ulat. Setelah sebagian besar dari tubuhnya keluar, larva-larva ini mulai mengeluarkan sutra untuk membentuk pupa. Setelah proses yang mengerikan ini, ajaibnya, ulat tidak mati. Dan ini tidak berhenti di sana. Ulat telah dipengaruhi, dan akan menjaga pupa ini seperti seorang ibu. Mereka akan menyingkirkan siapapun yang mengganggu. Hingga mereka kelaparan dan mati. Di sisi lain, jenis tawan yang berbeda memiliki strategi yang berbeda pula. Seekor kecoa adalah target yang sempurna. Mereka berasal dari keluarga Ampulisidae. Mereka banyak ditemukan di daerah tropis. Setelah menemukan target, mereka akan mengincar ganglia atau otak pada kecoa. Tawan ini tidak langsung menyuntikkan larvanya, melainkan racun. Racun ini akan mempengaruhi kecoa dalam respon melarikan diri. Setelah sukses, tawan akan pergi sejenak dan mengawasi kecoa. Beberapa saat berlalu, tawan kembali menghampiri dan memutuskan kedua antena milik kecoa. Lewat racun yang diberikan, kecoa tidak lagi mampu melarikan diri. Racun ini telah mempengaruhi otaknya. Setelah itu, tawan akan menyeret kecoa ke dalam lubang yang telah mereka siapkan. Di dalam sana, tawan ini mulai menaruh larvanya di tubuh kecoa. Tetapi, mereka tidak menaruhnya di dalam tubuh kecoa, melainkan di luar tubuhnya. Setelah sukses, tawan akan menutup lubang untuk menghindari predator masuk ke dalam. Dan kecoa ini akan tetap berada di dalam. Ia masih hidup, namun tidak bisa pergi karena racun telah melumpuhkannya. Ia akan menjadi makanan saat larva tawan telah menetas. Di tempat lain, jenis tawan yang berbeda memiliki strategi yang lebih ekstrim. Seekor, Arachnida, Terantula ini adalah target. Reputasinya sebagai laba-laba predator beracun yang mengerikan tidak berlaku bagi tawan parasitoid dari keluarga Pompilidae. Mereka tidak menargetkan serangga seperti kebanyakan saudara-saudaranya. Tawan laba-laba memiliki cara yang kurang lebih sama dengan saudaranya yang membangsa kecoa. Mereka akan menyuntikkan racun yang melumpuhkan targetnya. Ini adalah hal yang berbahaya. Bila tidak cekatan, tawan dapat dikalahkan. Sama dengan kecoa, nasib laba-laba ini akan dibawa ke dalam lubang dan tawan akan menaruh telur di dalam perut laba-laba. Dan ini akan menjadi makanan untuk larvanya nanti. Tidak berhenti di sana, tawan parasitoid memiliki banyak target lainnya dan beberapa di antaranya menargetkan sesama tawan parasitoid. Tapi, meskipun mereka terlihat menakutkan untuk inang-inangnya, namun manusia menemukan ide untuk dapat memanfaatkan perilaku parasitoid ini. Tawan parasit ini bukanlah pemuncak rantai makanan sehingga mereka masih memiliki pemangsa di atasnya. Contohnya adalah undur-undur ini. Selain itu, beberapa inang telah belajar dan mengembangkan cara untuk menghindari tawan parasitoid. Selain itu, terkadang mereka juga mengincar sesama tawan parasitoid untuk dijadikan inang, sehingga ini juga menjadi salah satu ancaman untuknya. Meskipun terdengar kejam untuk inang-inangnya, namun untuk manusia, mereka adalah pahlawan. Tawan parasitoid menjadi pengontrol alami untuk hama-hama di perkebunan seperti ulat dan kutu daun. Di beberapa tempat, bahkan mereka dikembang biakan secara sengaja seperti contohnya yang terjadi di Thailand dan Afrika yang menggunakan tawan ini untuk permasalahan hama kutu daun. Mereka sengaja dikembang biakan dan kemudian dilepas di kebun singkong. Di mana sebelumnya, telah terjadi gagal panen sebesar 60 hingga 80 persen akibat hama kutu daun. Setelah dilepas, tawan akan secara alami menyebar dan terbukti efektif mengurangi hama. Tawan parasitoid ini telah menjadi biokontrol alami tanpa harus menggunakan pesticida. Kini mereka juga digunakan di berbagai tempat. Biokontrol seperti tawan parasitoid memiliki keunggulan tersendiri. Mereka dapat menyebar dengan sendirinya tanpa harus ada campur tangan manusia. Selain itu, ini dapat menghemat biaya penggunaan pesticida. Namun, tetap ada kekhawatiran dari penggunaannya. Tawan parasitoid dikhawatirkan dapat menjadi spesies impasif seperti halnya yang terjadi pada kodok tebu di Australia. Buat kalian yang bertanya-tanya apa itu spesies impasif, kalian bisa tonton video kami yang ini. Namun, banyaknya merasa bahwa tawan parasitoid tidak akan banyak mengganggu ekosistem. Berbeda dengan predator yang cenderung dapat memiliki mangsa yang beragam, setiap spesies tawan parasitoid cenderung memiliki target inang yang terbatas. Biasanya hanya berfokus pada satu atau sedikit jenis inang, tanpa mengincar hewan lain, sehingga resiko mengganggu ekosistem menjadi lebih rendah. Itulah dia tawan parasitoid. Meskipun terdengar mengerikan, namun ini adalah hal alami. Disinilah, alam sedang bekerja. Dan ini hanyalah salah satu bagian kecil dari sekian banyak keunikan yang terjadi di alam. Kita tidak perlu mengganggunya. Cukup amati dan biarkan semua terjadi dengan sendirinya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Sekian QR berikut atau klik link di deskripsi.